Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekanku semuanya Kawan-kawanku semuanya Konjok-konjokku semuanya Apa kabar hari ini guys Apa kabar untuk para peternak puyuh Yang ada di seluruh Nusantara Tentu kabar baik kami harapkan Sehat selalu ya Semuanya tetap semangat Tetap di satu jalur Kita tetap satu hobi tentunya Di hobi di telur puyuh ini Di budidaya Puyuh mania Untuk semuanya rekan-rekan Yang ada di seluruh Nusantara Kesempatan kali ini Kami ngisi Mesin ya karena Banyaknya permintaan DOK dari rekan-rekan Yang ada di Jambi Untuk saat ini ya kami mohon maaf dulu Belum bisa kita mencukupi Untuk ke Luar provinsi karena di dalam Provinsi kami masih Banyaknya kekurangan Untuk DOKnya Untuk telur tetasnya Ya itu masih banyaknya kekurangan Kami padahal sudah coba Nambah indukan Nambah indukan Cuman ya itu tadi Masih tetap kekurangan Nah Dalam kesempatan kali ini Oh iya Jangan lupa Like comment subscribe-nya ya Kita tunggu untuk perkembangan channel kita Di channel Edi Puyuh Jambi Tempatnya kita ajangnya Untuk diskusi saja guys Jadi Apa yang kekurangan Apa yang Mungkin menjadi penyebabnya Apa yang mungkin menjadi kendala Untuk para peternak Yuk kita diskusi Sama-sama disini Saling berbagi pengalaman saja Karena kalau pengalaman itu kan Siapa yang duluan dapet Nah itulah yang Kita sebarkan untuk kawan-kawan Iya kan Karena Lain kandang itu kan Lain pengalaman Lain beda-beda ya Jadi ini Langsung saja Ke pokok permasalahannya guys Ini Tadi Kemarin ada yang nanyakan Pak Edi Kalau untuk Ukuran diameter telur ini Berapa kali berapa Terus muatnya berapa gitu Nah Disini guys Memang perlu kita Jelaskan Jadi kita Kalau untuk bikin mesin Kita harus Tahu Ukuran untuk telur ini berapa Jadi kita Bisa kira-kira Mesinnya mau disi berapa Ya Sekitar 500 Sekitar 1000 Nah itu berapa kali Berapa disini Harusnya yang kita Isi gitu Jadi Disini ini guys Biasanya Untuk rekan-rekanku semuanya Kami Di Wadah Telur seperti ini Itu Kami panjangnya Diameternya gini aja 40 x 40 Satu peta ini Satu peta ini 40 x 40 Itu Biasanya kita isi 200 Kalau mau kita isi 250 Juga Bisa ya Jadi Semuanya itu Tergantung Dengan niat kita Nah jadi Nah jadi ini Ini satu peta ini 40 x 40 Jadi ini isinya Kita isi 200 Kalaupun ini Kita isi 200 Rencana Rencana mau kita Tambah 50 lagi Jadi 250 Ya Jangan terlalu sempit Kalau terlalu sempit Nanti uap yang di bawah ini Tidak mau naik dia Nah seperti itu kan Masih Kita masih kosong Karena belum selesai Isinya Nanti kalau dia terlalu Yang jelas intinya Kalau dia longgar Itu Bagus lah Rekan-rekan Jadi intinya gitu ya Kalau untuk Lebih longgar itu Ya lebih bagus Karena kan dia Kelembapan itu Boleh dikatakan nanti Naik gitu Tapi kalau dia terlalu Padat Ini nanti kelembapan kurang Terus terjadi Kekurangan Kelembapan Itu nanti pengaruh Berpengaruh Pengaruh ke Persentase daya tetasnya Ya Itu Itu pasti guys Itu pasti Karena Intinya Di dalam mesin inti juga Jangan terlalu Longgar ya Jangan terlalu Padat ya Telurnya ya Kalau bisa ya Agak sedikit Longgar lah Jadi celah-celah Dari Air uap Dari bawah Ini nanti kan Panas disini guys Hangat lah Bukan panas Terus nanti kan terjadi Penguapan Bak Bak air yang di bawah Ini kan Nguap Nah itulah yang menimbulkan Kelembapannya disitu Kalau hanya panas aja Tidak ada kelembapannya Tidak bisa Makanya Kalau mengisi telur Itu saya sarankan Jangan terlalu Padat Saat mengisi telur Di mesin tetas Karena itu Sangat berpengaruh ya Itu sangat berpengaruh Nah buatnya rekan-rekan Semuanya Kawan-kawanku Semuanya itu Sekilas pengalaman Dari saya pribadi Seperti itu ya Karena Setiap Di setiap harinya Saya itu Menetaskan Di setiap hari Setiap minggu Kami itu Menetaskan Jadi Ya karena pesenan Dari kawan-kawan Yang ada di Jambi ini tadi Jadi intinya Di sini Jangan terlalu Ya ini Kalau mau diisi 300 per ini Ya bisa Bisa Cuman kan Nanti Kelembapannya itu Pasti dia Kurang Kalau mau kita isi 300 Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 Kita isi 300 Berarti Satu box mesin ini 100 1.500 Ya 1.500 Ya muat Tapi nanti hasilnya Tidak maksimal Karena sudah pernah Saya coba Kenapa saya bilang Tidak maksimal Ya saya sendiri Sudah pernah Coba Cuman kan Kalau memang Kawan-kawan Mencoba Pull Mencoba Isinya banyak Terus hasilnya Bagus Ya sah-sah saja Karena kita ini kan Caya mana ya Rezeki itu kan Beda-beda Dan juga Cara pengatasi Masalah itu kan Beda-beda Cuman ini Permasalahan Dan pengalaman Yang sudah kami Jalani Nah itu guys Terima kasih Yang sudah Mampir di Channel kami Yaitu di Channel Edi Puyuh Jambi Bagi rekan-rekan Mungkin yang Mau konsultasi Ke Channel Silahkan saja Mau ke Kontak website Silahkan saja Yang lebih enak Kita di channel Aja guys Jadi Nanti Siapa disitu Yang ada pengalaman Nanti kita saling Ya Saling Apa ya Saling berbagi Pengalaman Aja dah Biar kita Supaya enak Kita sama-sama Maju Di diskusi Nantinya Kalau kita Ke website Ke jalur Pribadi kan Tentunya Mungkin Kawan-kawan Yang lain Tidak Tau Cuman Kalau ada Yang Mungkin Rahasia Silahkan Silahkan Saja Sah Saja Pak Edy Saya mau transfer Duit Banyak Silahkan Saja Tidak Ada Masalah Baik Rekan-rekan Terima Kasih Jangan lupa Like Comment Subscribe Agar Ada info Terbaru Dari kami Update Terbaru Dari kami Agar Supaya Semuanya Tidak Ketinggalan Yuk Kita Sama-sama Membenahi Mungkin Ada Kesalahan Kesalahan Masalah Penetasan Ya Mungkin Masalah Ternak Masalah Kita Sama-sama Belajar Bukan Berarti Saya Yang Paling Pinter Itu Tidak Semuanya Kita Masih Dalam Tahap Belajar Baik Mungkin Hanya Itu Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat